Peneliti dan praktisi pengembangan masyarakat seringkali menghadapi ketegangan antara nilai atau prinsip mereka di satu sisi, dan tekanan politik, tuntutan institusi, dan atau persyaratan pemberi dana di sisi lain. Halaman-halaman Jurnal Pengembangan Masyarakat, CDJ, penuh dengan contoh-contoh dilema semacam itu, tidak terkecuali isu ini. Kami terinspirasi untuk menulis tentang ini setelah membaca artikel Refleksi Kristen Lyons, 2024, Mengapa Fokus Pada Kekuatan Kita Penting, Refleksi Meninggalkan Peran Sukarelawan Yang Sebenarnya Saya Sukai, yang membuka terbitan saat ini. Lyons mempertimbangkan bagaimana kami dapat bergerak maju ketika kami merasa tidak dapat terus mengerjakan suatu proyek sebagaimana adanya. Tantangannya adalah dia merasa organisasi tempat dia menjadi sukarelawan tampaknya lebih fokus pada defisit kontribusinya, daripada bekerja dan menghargai atribut, ide, dan energi yang dapat dia sumbangkan ke dalam peran tersebut. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa etika kepedulian harus dipusatkan dalam budaya kerja organisasi. Sebagai pekerja komunitas dan aktivis, sebagai akademisi, dan dalam berbagai peran yang kami jabat dengan cara yang sama, kami juga menghadapi kesulitan yang sama. Kami tahu banyak pembaca yang akrab dengan tantangan dalam menjalankan sistem atau serangkaian hubungan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang cara terbaik untuk menyelaraskan nilai-nilai kita dengan keadaan yang ada di hadapan kita dan bergerak maju sesuai dengan itu. Dalam mempertimbangkan cara mengatasi situasi ini, seringkali terdapat berbagai pilihan yang tersedia. Hal ini dapat mencakup, misalnya tekun meskipun ada permasalahan dan berharap untuk membuat perbedaan yang terkadang kecil dalam konteks yang sulit. Mengubah taktik dengan mengubah pendekatan Anda sendiri atau dengan melakukan perubahan dalam cara suatu proyek, kelompok, atau organisasi dikelola, atau pergi untuk menempatkan pekerjaan dan upaya Anda di tempat lain. Contoh dari semua pendekatan ini dapat ditemukan dalam terbitan ini, sebuah studi kasus menarik tentang ketekunan selama beberapa dekade dapat ditemukan dalam laporan Holland & Squires 2024 tentang proyek reinvestasi komunitas di kota Pittsburgh, AS, yang berfokus terutama pada pekerjaan yang dilakukan oleh penyelenggara Afrika Amerika Stanley Lowe selama puluhan tahun. Artikel ini merinci keberhasilan dan keterbatasan strategi yang melibatkan kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memastikan akses perumahan yang terjangkau dan adil bagi masyarakat kulit hitam dan kelas pekerja. Kerja keras para pemimpin seperti Lowe tidak diragukan lagi telah menyebabkan ban mereformasi praktik-praktik eksklusif. Namun, sejak resesi hebat tahun 2009, Bank-Bank AS sekali lagi menjadi kurang bersedia memberikan pinjaman hipotek kepada warga Amerika keturunan Afrika, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang pencapaian dan keberlanjutan perubahan struktural. Terima kasih telah menonton!